Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel Upgraded Saya munculin disini ya Dari Arief Abai 1738 Biasanya, jadi waktu itu dibahas di video kita yang tentang Facebook Ads Biasanya, maksudnya kalau jual baju, interestnya gak disaran berkaitan dengan baju Nah, kalau di kita, itu sebenarnya kita akan tes semua interest Entah itu yang berhubungan dengan baju atau gak berhubungan Tapi, kita juga bilang bahwa Waktu kita hadir di sebuah webinar, teman-teman Webinar yang mana, satu advertiser ya Oficial ya dari Meta Jadi agency partner gitu dari Meta Beliau bilang bahwa Kedepannya akan banyak interest hilang di Meta Ads Dan akan digantikan fitur Advantage Plus Terus dia tanya, ada penjelasan gak? Nah, kita akan bahas di video ini ya Jadi, sebelum kita bahas kesana, teman-teman Kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id Media belajar digital marketing, digital energy, dan digital automation Untuk tingkatkan omset bisnis kamu Nah, di video kali ini, teman-teman, kita akan membahas Apa sih fitur Advantage Plus dalam Meta Ads Jadi, dalam Facebook Ads itu sekarang udah cukup lama sih ya Ada namanya fitur Advantage Plus Atau AI-nya Facebook Jadi, kedepannya Facebook itu udah mulai mengurangi interest-interest Nah, mungkin teman-teman dulu ada interest ini Sekarang udah gak ada ya Jadi, teman-teman yang udah pernah periklan lama di Facebook Pasti merasakan ada beberapa interest yang udah gak ada sekarang Maka dari itu, teman-teman disini bisa Mulai untuk eksplor fitur Advantage Plus ini Jadi, apa itu fiturnya? Saya akan langsung masuk ke layar laptop saya, teman-teman Jadi, fitur Advantage Plus, teman-teman Itu bisa teman-teman gunakan di Sipas Atau yang non-Sipas ya Jadi, Sipas itu kolaboratif S kayak ini Yang mana teman-teman bisa hubungkan sama Shopee atau Wikipedia Atau Lazada kayaknya juga udah bisa ya Nah, disini teman-teman bisa pilih salah satu objektif ya Contohnya disini saya pilih traffic aja ya Atau ya, traffic aja lah ya Oke Nah, terus kan disini ada dua nih Apa yang ini? Fitur Advantage Plus ini sama manual ya Cuman kalau menurut saya di bagian ini Itu masih agak terlalu simple sih menurut saya Dan ada beberapa tampilan yang saya sih lihat gak relevan buat saya ya Jadi, contohnya seperti ini Seperti ini teman-teman lihat Secara bagian campaign Ini mirip ya sama Facebook Ya bisa masukin kategori Terus bisa CBO juga disini Terus di bagian adsetnya teman-teman Ini secara default lebih simple sih Cuman saya biasanya gak suka di bagian ini ya Jadi Advantage Plus yang disini saya mau bahas Itu yang bagian adset sama set iklannya Pilih manual aja Terus disini seperti biasa ya Teman-teman tinggal masukin mau CBO atau ABO Terus masukin kategori Kalau misalkan teman-teman aja menjual produk-produk tentang kartu kredit Luang pekerjaan Property atau politik Nah, kalau misalkan sudah Advantage Plus yang saya ingin bahas teman-teman Itu di bagian sini Jadi kalau teman-teman sekarang scroll ke bawah Di bagian sini ini ada ini Advantage Plus Audience Deskripsinya adalah Kalau teman-teman lihat Our technology automatically finds your audience If you share an audience like suggestion We will prioritize audience matching this profile Before searching more widely Jadi teman-teman Dengan fitur Advantage Plus ini Kamu itu gampangnya kayak gini Jadi kalau kita udah pernah beriklan Di akun iklan gini Udah spend lama gitu Udah spend lumayan Itu Facebook bisa belajar Audience yang kamu mau Itu kayak gimana? Oke Jadi otomatis saat teman-teman pakai fitur Advantage Plus ini Teman-teman bisa kayak gampangnya kayak minta Facebook Facebook pokoknya kamu yang atur aja audience-nya Saya percayain kamu Jadi dia itu bisa lebih pinter Karena ini fitur AI-nya dari Facebook Tapi kalau saya teman-teman Biasanya saya tambahin sedikit ini Audience suggestion Jadi kalau teman-teman Oh mas saya mau pakai Advantage Plus Nah teman-teman tinggal pilih original aja Nah kalau original kan kamu yang atur nih Lokasinya Usianya Gendernya Minatnya Kamu yang atur Tapi kalau teman-teman pakai Advantage Plus Ini Facebook yang atur Oke Duh lokasinya cuma Indonesia Oke Minimum age sama Customer audience Udah gitu aja Oke Jadi kalau misalkan kamu Oh mas Saya mau Advantage Plus Tapi ada mau beberapa yang saya tambahkan Ya tinggal dimasukkan aja disini Oke misalkan apa Misalkan teman-teman Ini Audience controlnya gak usah ya Jadi saya masukin disini ya Misalkan teman-teman apa Oh saya mau sih Advantage Plus Tapi audience saya itu usianya minimal Itu di angka 30 mas Sampai 50 misalkan Oke Nah terus disini Gendernya saya masukin Woman Oke Terus kalau kamu mau Apa Masukin Apa Masukin minat Ya masukin aja Satu misalkan OTD Oke Ini bisa Jadi Advantage Plus Dengan yang fitur seperti ini bisa Ya Jadi itu Advantage Plus contohnya Ya Jadi kalau kamu mau Iklanmu Ya Facebook yang ngatur Oke Dan Facebook yang cariin Audiencenya Itu pakai Advantage Plus Tapi kalau kamu gak mau Pakai yang original aja Ya Tapi kalau teman-teman lihat disini Up to 33% Lower cost per result Ya Jadi kalau misalkan Teman-teman pakai Advantage Plus Itu Facebook ngeklaim bahwa Berdasarkan eksperimennya Dia bisa Mendapatkan Cost per result Yang lebih rendah Sebesar hampir Sebesar hampir Hingga 33% Up to Ya Jadi kalau teman-teman mau pakai Advantage Plus Boleh Ya Karena itu dapat membantu Performas teman-teman Mungkin ya Dia bilang mungkin Dapat membantu Meningkatkan Performas teman-teman Ya Itu pakai Advantage Plus Kayak ini Tapi kalau teman-teman gak mau Ya tinggal pilih original aja Oke Nah Kalau teman-teman tanya Mas Saya belum pernah beriklan nih Otomatis kan Facebook Belum tahu nih Audien saya Saya pakai Advantage Plus Atau enggak mas Nah itu Tergantung ya Karena saya belum pernah Handle satu akun iklan Yang bener-bener dari nol Yang pakai Advantage Plus Jadi belum pernah ada Sudi kasus Makanya saya gak bisa bilang Tapi kalau menurut saya Teman-teman bisa coba aja Misalkan akun yang baru Teman-teman pakai Advantage Plus Sama akun yang baru Tapi gak pakai Advantage Plus Hasilnya gimana Oke Terus disini ada Advantage Plus Placement ya Jadi ya Ini Udah lama sih ya Jadi teman-teman bisa milih Mau teman-teman manual Atau recommend Kalau recommend ini Facebook yang atur Kalau manual Teman-teman bisa setting Iklannya muncul dimana Oh misalkan muncul di Mobile Only HP Only Terus saya gak mau nih Audience Network sama Messenger Ya Audience Network itu Aplikasi P3 ya Kayak teman-teman pernah lihat Iklan Terus iklan ada Teman-teman pernah main game Terus game ada iklannya Nah itu Audience Network Ya Terus disini juga ada Advantage Plus ini ya Bentar Disini juga ada Advantage Plus Kreatif Mana nih Advantage Plus Kreatif disini Juga ada ya Sebentar Kok gak muncul ya disini Oke disini bisa katalog Katalog itu Enggak Advantage Plus di kreatif disini Enggak ada ya Oke Nah Advantage Plus Kalau di bagian kreatif itu Biasanya dia akan munculin Ini teman-teman Jadi bisa kayak Dia kasih suggestion gitu Atau saya coba masukin Satu gambar ya Misalkan saya masukin Satu gambar Random aja ya Misalkan Oke Oke Misalkan Nah ini Advantage Plus kreatif kan Jadi dia itu bisa kasih Suggestion gitu teman-teman Misalkan disini Saya masukin Copywriting ya Segera 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 Rapikan Buluh Anapul Kamu bersama Jasa Atau bersama Grumer Berpengalaman Oke Ini contohnya Jadi dia itu bisa kasih Ini teman-teman Bisa kasih ini Apa Bisa kasih suggestion Ya The more text Option that you use The more that you can reduce Advantage Oke Jadi dia bilang Minimal itu Sedikit-sedikit mungkin lah ya Untuk penggunaan textnya Agar bisa mengurangi Advantage Oke Dan bisa mempersonalisasikan Atau bisa membuat iklannya itu Bisa lebih personalized Ya Oke Nah disini Teman-teman bisa lihat Advantage Plus kreatif Oke Coba kita Cek Jadi Kalau misalkan Kita minta dia Mengoptimasi Nanti dia bisa pilih Teman-teman Jadi Dia itu bisa Kasih Rekomendasi Teman-teman Di bagian Advantage Plus Misalkan Kalau disini Saya masukin Google Nah jadi ini Dia bisa kasih Apa Image nya bisa Di expand Jadi kalau menurut dia Ini kekecilan nih Saya akan expand Image nya Terus Text nya saya Bakalan improve Dan masih banyak lagi ya Jadi fitur-fitur Advantage Plus Dari bagian Adset Sama bagian Ad kreatif Teman-teman Jadi itu Untuk penjelasannya Semoga bisa menjawab Buat teman-teman Jadi Singkatnya Advantage Plus Ini adalah fitur baru Dari Meta Ya atau AI nya Meta Untuk memudahkan kamu Agar bisa mendapatkan Iklan yang lebih perform Dibandingkan Hanya menggunakan Original audience Atau menggunakan Interest biasa Ya Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Semoga membantu Dan bermanfaat buat kamu Seperti biasa Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komen Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seperti digital marketing Digital analogy Dan digital automation Untuk tingkatkan Omset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain